Seperti, ramping di luar ini. Soalnya yang merampingkan apa? MUI. Karena MUI ini enteng aja menangkepin. Orang ngomong sembarangan ditangkepin. Oh, itu kan lembaga negara, BPIB. Harusnya MUI itu apa? Nggak perut keluar-keluar di luar. Kalau Anda mau kurang menyaman, kurang enak, kirim surat ke BIP. Itu yang atas lembaga. Ini supaya dilihat, wah, saya MUI ini, emang nggak ada kerjaan, no? Karena apa? Anda mau cari kerjaan yang gitu-gitu aja. Harusnya MUI itu apa? Ngurus tuh kemarin, ada orang miskin, ada orang korupsi tuh. Ini menyangkut masalah hidup orang. Ini jejak Nabi. Bukan MUI ngurusin roka asolak, ngurusin mama gufron, ngurusin kemarin jilbab. Ini kan ecek-ecek ini. Bukan inti agama. Lah, itu loh. Jadi yang bikin ribut itu kemarin MUI. Nggak harusnya gitu loh. Gini loh, Pak. Kalau besok ada anak kecil ngeceh, jangan Anda tanggepin dong. Anda ini, MUI ini kan punya lembaga. Ini-ini. Saya banyak hal nggak saya tanggepin. Nggak penting bagi saya. Ngapain nanggepin hal-hal yang nggak penting urgen buat negeri ini? Lah itu kemarin MUI itu terlalu seroboh lah. Meributin menangkepin. Ini kok beribubarin. Kok? Seperti apa? Beribarin sudah krim-krim nuntut. Belum Anda diluruskan. Maaf loh. Negeri ini bersatu bukan karena agama. Karena Pancasila. Agama itu banyak perbedaan di negeri ini. Ada Kristen, ada Islam, ada Hindu. Untung ada Pancasila. Orang mesti bisa menyatukan negeri ini. Sesama Islam aja saling bunuh, saling berkafirkan. Jadi nggak ada. Makanya Nabi itu tidak pernah diri ke agama. Tidak ada para rasul itu atas nama agama. Karena kalau pakai agama. Yaitu Tuhan ingin genderan perang. Menonton manusia yang membunuh. Kenapa? Agama ini bisa saling membunuh. Dan nggak bisa orang mengatakan agamanya paling benar. Mau tahu benar atau nggak agama atau apa? Nanti setelah mati. Baru kita satu mata, satu kuping. Oh ini. Saat ini nggak lah. Gimana alamnya ini harus dipimpin orang beragama? Yaitu Tuhan apa? Meriduakan orang untuk saling bunuh. Kenapa? Nggak mungkin bersatu. Maka tadi saya bilang apa? Tidak boleh orang mengklaim atas nama Islam. Itu wilayah yang Tuhan dan Nabi. Karena sekarang ini bukan agama Tuhan yang kita jalani. Agama persepsi manusia. Betul, Agur'an itu dari Tuhan. Tapi begitu diterima oleh orang yang bukan yang wakil Tuhan. Atau bukan orang yang memiliki otoritas rangit. Itu menjadi agama manusia. Bukan agama Tuhan. Makanya berpecah-pecah. Tidak Islam aja. Dikresan di Hindu semuanya lah. Jadi nggak perlu mengklaim atas nama agama. Kita jaga nih Pancasila ini. Pancasila ini agama. Bagi saya Pancasila ini apa? Pia Agama Dinahnya Nabi Muhammad. Tidak ada di Pia Agama Dinah itu mengklaim pendirian negara agama. Tidak ada. Berketuhanan. Berkeadilan. Itu semua itu Pancasila. Inti dari akuat. Nabi itu berjuang untuk keadilan. Tidak ada agama lebih baik dari keadilan. Jadi itulah Pancasila yang mengikat kita ini. Kalau Anda mau NKRI bersatu, utuh. Taatin nih Pancasila. Saya kagum dengan Pancasila ini. Benar. Belum tentu negara lain punya. Yang mengganggu Pancasila itu agama. Emang betul. Agama ini bukan agama. Agama dalam arti tanda kutip. Saya yakin kalau agama Tuhan yang suci, yang murni. Tidak akan bertentangan dengan Pancasila. Ini hari aja nggak usah Pancasila. Terjadi perang antara agama dengan agama tanda kutip. Agama asli dengan agama palsu. Ini akan terus terjadi. Lah betul. BPIB itu memang saya bilang Pak. Difahami dulu orang kalau berbicara. Emang yang mengganggu Pancasila itu adalah agama saat ini. Karena dia menganggap Tuhan. Contoh di lebap aja bisa ramil. Ini kan aneh. Dan kalau agama. Banyak agama seperti ISIS. Itu mau Anda benar-benar. Itu agama. Ada agama itu. Hilafah. Anda mau bilang agama. Emang agama. Yang mengganggu itu agama. Malah agama itu harusnya private. Tidak boleh dipublish. Malah saya setuju. Kalau ada KTP itu. Tidak ada agamanya. Agama itu sejenis kelamin. Tidak perlu kita tontonin kelamin. Kita keluar. Ini saya lagi nih. Punya titik gitu. Kan nggak perlu. Tukup saya simpan pribadi itu agama. Buat saya sendiri. Kalau saya mau fanatik. Buat diri saya sendiri. Saya nggak perlu mengurusin orang. Mengutuk-mutuk orang. Itu wilayahnya Tuhan. Dosa besar orang menilai iman orang. Karena apa? Anda usah lancang. Memperlebih Tuhan. Itu wilayah Tuhan. Nggak usah ngatur. Nah itulah tadi saya bilang. BPIP itu. Betul dia katakan. Memang Pancasila. Kalau kita sama jujur. Hancaman dari agama. Itu tadi agama. Radikalisme. Agama Isis. Hilafah. Dan yang lainnya aja. Buktinya aja. Muhammadiyah sama ini. Nggak bisa bersatu. Itu aja. Terus yang mau nyatuhkan siapa? Ya Pancasila ini. Jadi ancaman Pancasila itu agama. Halusnya agama itu apa? Nggak usah melewati Pancasila. Ini kesetakatan semuanya. Itu sama. Dicontoh oleh Nabi. Di atas agama. Ada piagama Dina. Piagama Dina bukan atas nama agama. Makanya Nabi tidak pernah mengajarkan. Mendirikan negara agama. Nggak pernah mengusir. Orang Kristen dari Mekah, Madinah. Diusir-usir. Ini aja yang sekarang. Orang Islam sok tahu. Mengatakan mengatakan Madinah, Tanah Suci. Orang Kristen nggak boleh masuk. Nah. Nabi nggak pernah mengajarkan. Nabi punya mertua Kristen. Punya istri Kristen. Ada Yahudi. Nggak ada sejarah Nabi yang usir dari Mekah. Kok sekarang orang Kristen nggak boleh? Ini dosa besar semuanya. Berjamaah. Siapa yang berani ngomong nggak yuk? Saya sih nggak ada rusak. Mau diterima terserah. Saya akan sampaikan. Di Agorantum Masjidil Haram. Itu untuk semua manusia. Saya itu punya kerangka berpikir. Sesuatu yang datang dari Tuhan. Itu nggak boleh. Sektarian itu nggak boleh. Harusnya rahmatanil alamin. Universal. Nggak mungkin Tuhan bikin tempat. Eh ini buat geng yang mati selam. Eh ini buat geng yang mati selam. Tuhan mau adu domba. Makanya di ayatnya di Al-Haj 25 itu. Aku peruntukkan Masjidil Haram untuk semua manusia. Yang dilarang najis itu bukan berarti non-muslim itu najis. Yang dibilang musrik itu orang yang orientasi Tuhan. Selama orang itu orientasi Tuhan. Mau Hindu, mau Kristen, mau Buddha. Itu dia beriman. Kenapa peran terus Esra El sama Palestina? Karena dianggap perang agama. Dianggap diklaim itu Masjidil Aqsa itu punya orang Islam. Masjidil Aqsa itu punya semua manusia. Akhirnya Pak Gita serang-saring bunuh jihad. Ingin merbutuh tanah-tanah itu Tuhan. Tidak ada Masjidil Aqsa itu diperuntukkan untuk mati selam. Jadi klaim-klaim ini yang bahaya ini. Mau nggak orang Kristen memasuk ke Masjidil Haram boleh. Dan itu agama budaya kan. Agama dari Nabi Ibrahim. Ada lari-lari. Ada muter-muter ke abad. Kalau mau dilihat secara akal itu. Ini budaya sebelumnya sudah terjadi. Nah ini agama budaya seperti lari-lari. Ini kita punya. Agama ke laut. Tidak apa-apa. Agama ngasih apa kebohon apa ibadah. Tidak apa-apa. Contoh orang Indonesia itu suka semedi. Masjidnya orang Indonesia itu apa? Pasti dibuat imam. Dikasih lorong untuk semedi. Di Arab nggak ada tuh lorong semedi itu. Ini hebatnya warisongo itu apa? Membumikan Islam sesuai dengan budaya. Nggak ada warisongo mengharamkan ngasih sesajen. Nggak ada. Dan itu boleh. Sama halnya Nabi Muhammad. Mengejakan ajaran ibadah haji itu. Itu budaya dari Nabi Ibrahim. Ada lari-lari nyeprin. Ngapain? Biarkan aja. Mungkin kalau itu nggak dimeriki nama Nabi Muhammad. Anda sudah mengatakan itu musrik. Muterin kaabah, muter-muter ngapain. Rebutan nyium batu hitam, ngapain. Autolakari, ngapain. Naik-naik ke gunung Arofah. Cuma lihat tembok satu, ngapain. Karena dibungkus agama. Anda nggak sirikan, nggak bid'ahkan. Tapi kalau ada yang dari Nusantara ini seperti laut kek, ngasih sesajen. Nah, diorientasi Tuhan. Kita labeli sebagai Islam, bukan bid'ah, bukan musrik. Sama halnya tadi itu, muter-muter kotak. Kaabah. Itu kan cuma budaya semua dibungkus. Makanya saya bilang apa? Nggak usah diarapkan Indonesia ini. Banyak budaya Nusantara itu lebih indah dari budaya Arab kok. Lebih sakral, itu kejauhan itu. Dia nggak kenal kitab suci agoran. Tapi dia bisa menembus dengan akal, Pak. Semua ilmunya seperti kitab suci agoran. Semua pendapatnya kejauhan itu, kalau saya lihat, Pak. Nggak beda dengan Ali bin Abi Talib. Yang diculukin Nabi, Pak. Dia pintu gerbangnya ilmu. Jangan diganggu sama agama, Pancasila. Kita harus samikna wa'atokna kepada Pancasila. Kalau nggak, ini bumi saling bunuh. Saling becak. Dan nggak salah dikatakan. Hancaman Pancasila itu adalah agama. Agama yang agama manusia. Bukan agamanya Tuhan. Karena saat ini nggak ada agama Tuhan. Yang ada semua ini apa? Agama produksi manusia. Agama persepsi manusia. Makanya sulit bersatu. Masa sudah sulit bersatu? Negara memakai agama. Yang mana yang nggak gua Pancasila, ya agama ini. Kita jujur aja. Nggak masalah. Justru kita meletakkan agama pada tempatnya. Agama Tuhan. Kenapa? Ini semua nggak ada agama Tuhan. Ini agama manusia. Kalau agama manusia malah saring bermusuhan, kebencian. Agama malah membuat orang sengsara. Kan sekarang agama ini sumber masalah ke manusia. Rebutan, bingung, bangun, ibadah. Para nabi itu tidak menurun agama. Maksudnya memirkin agama. Manusia kasih merek. Semua agama itu hakikatnya sama. Cinta kepada Tuhan. Tapi begitu terjadi persaingan, dibuat masjid, dibuat gereja, barulah terjadi perang atas nama agama. Perang atas nama Tuhan. Kan ameh kan? Agama supaya orang tahu baik, malah bunuh-bunuhan. Kan tolol itu. Harapan saya tidak perlu memasak jirbab. Jirbab bukan sesuatu yang wajib. Jadi tidak perlu Anda gempa bumi ribut kalau Anda adalah orang lepas bijak. Dan besok-besok apa? Anda urusin diri Anda sendiri. Anda nggak usah ngurusin orang lain nggak berjirbab. Tuhan nggak nyuruh Anda. Agama ini ditunuh secara personal, pribadi masing-masing. Bukan konsorsiung, kelompok-kelompok nggak. Nggak disuruh Anda ngurusin orang. Urusin diri Anda sendiri. Oh diri Anda ini semua boblok semuanya. Nggak ada manusia suci di dunia ini. Lebih baik urusin diri Anda sendiri. Yang perlu nanti Anda ditanyakan kepada orang lain. Nggak usah ngurusin orang lain. Jirbab diributkan. Itu saya pikir apa? Kedepan, hal-hal yang begini, Yang ada bau-bau yang memisahkan manusia. Seperti jirbab itu. Itu di eliminir. Supaya kita punya kebersamaan NKRI. Kebersamaan ini paling penting menyatukan NKRI ini. Waktu Nabi itu 13 tahun di Mekah itu, Nabi nggak bicara merek Islam hidup atau nggak ada. Apa yang dilawannya Nabi? Kemanusiaan apa? Melawan tirani. Kenapa? Ini kepentingan bersama. Ini hukum universal. Membunuh pasti semua agama menolak. Itu Nabi hukum. Nabi tidak pernah menghukumi orang itu Pakai keyakinannya. Nabi menghukumi orang, Mensikapi orang itu pakai hukum universal. Yang disepakati semua agama. Contoh, Mencuri semua agama melarang. Nah, itulah Nabi dihukumi. Membunuh, dihukumi. Tapi selainnya kayak gimana? Nabi nggak pernah. Kalau Nabi menghukumi seagama, Berarti Nabi bukan representasi Tuhan. Para rusul itu manifestasi Tuhan. Nggak boleh berkubu. Masa Tuhan berkubu? Nggak boleh. Seperti para rusul apa? Orang tua. Punya anak sepuluh. Mau anaknya gontok-gontokan, Orang tua nggak berkubu. Semua pancarannya bakasih sayang. Apalagi Tuhan. Nggak ada orang tua. Bikin anak-anak berkubu. Enak, sikat, anak-anak. Diadukan tolok orang tuanya. Masa Tuhan nunggu? Nggak. Hentikanlah. Jargon-jargon atas nama agama, Terus membenci agama lain. Itu ada katil. Jadi ini saya berbicara, Bukan karena saya mau benci esam. Ini kita mengkritisi, Koreksi masing-masing lah. Nggak usah kita terlalu fanatik agama, Terus merusak sendi-sendi negara. Itu kafir. Buat MOI, mohon. Bapak ini punya lembaga besar. Banyak duduk orang besar. Bapak lebih bagus memikirkan apa? Maslahat kehidupan manusia. Makanya Bapak, Lihat tuh, Banyak orang-orang yang nggak makan. Itu Bapak perlu datangin. Itu fungsi Nabi. Para Nabi itu dari Nabi Adam, Sampai Nabi Muhammad. Itu lahir di lingkungan orang miskin. Miskin dalam sini apa? Materi. Hidup bersama orang-orang yang nggak punya apa-apa. Mustad Afin. Miskin. Dia dengar tuh rintihan orang miskin. Dan dia melawan orang-orang besar. Membira orang-orang miskin. Dan sampai mati semua para rasul. Nggak punya materi. Buat besok disini nggak ada. Nah ini harusnya MOI itu begitu. Anda cari orang-orang yang nggak makan. Anda corongnya. Anda dibilang apa? Pewaris Nabi itu. Anda corongnya orang miskin. Pengantar kepada orang kaya. Datangin tuh orang-orang kaya tuh. Koruptor yang terilunang. Mana duitnya? Kasih orang miskin. Ini MOI. Kalau MOI itu misalnya. Ayo kita rampas koruptor. Asetnya. Saya, Pak, di belakang sampean. Rakyat tuh semua di belakang sampean. Kenapa? Yang Anda lawan itu bener-bener yang dikerjaan oleh Nabi. Semua Nabi. Yang apa? Melawan ketidakadilan. Bukan ngurusin. Esam tuh. Yang mau izin. Ya. Tafsir-tafsir. Ya, tafsir-tafsir tuh semuanya. Nggak ada yang mutlak. Ngapain dikasih fatwa? Anda juga bukan wakil mutlak. Jadi nggak usah obrol fatwa. Anda bukan kebenaran mutlak. Saya. Nggak ada. Yang bisa ngurusin fatwa semua Nabi Muhammad. Tapi dalam hal membelak orang-orang bizarimi, orang miskin, itu kewajiban semua orang. Kalau MUI itu kerja gitu, aduh, ini rakyat, Pak, Anda dicium tangannya. Kenapa? Setiap Anda bergerak, banyak orang yang tertawa. Yang tadi sakit nggak makan. Setiap Anda bergerak, ada orang bisa punya rumah. Yang tadi rumah doyong bisa punya rumah. Ini MUI. Ini tangan Tuhan. Bukan ngurusin attack, eh attack ini yang kecil-kecil.